hai oke kawan kali ini saya akan tes dan berbagi tutorial cara membuat audio distributor atau modul pembagi output ya jadi modul ini terdiri dari satu input dan beberapa output jadi outputnya itu lebih dari satu bisa lima bisa sepuluh terserah kalian nanti buatnya ya sebenarnya di dalam dunia person system man itu audio distributor itu seperti ini ya aslinya ini untuk membagi output dari crossover ke beberapa amplifier kalau tidak salah ya jadi di video ini saya akan membuat audio distributor atau pembagi output untuk keperluan miniatur jadi saya pakai tiga channel Hai untuk pemasangan atau instalasinya yaitu dari output distributor masuk ke input amplifier jadi lebih tepatnya setiap output modul distributornya itu disambung ke input satu amplifier Hai nah karena disini saya pakai dua output jadi otomatis yang saya gunakan adalah dua dua amplifier untuk bagian input pemutarnya saya menggunakan sound card atau miniatur mixer ya supaya simpel saja nah untuk mempersingkat durasi video untuk pemasangan kabel adapter dan juga kabel speaker tidak saya video ya supaya videonya tidak terlalu panjang Hai pertama kita Nyalakan pemutarnya Hai sudah menyala Hai selanjutnya kita Nyalakan power 1 power 2 sekarang kita putar musiknya Hai sekarang kita putar musiknya U Ск Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sekarang kita simak tutorial dan bahan-bahannya ya Untuk bahan-bahannya yang pertama adalah modul penguat signal audio input amplifier Yang seperti ini Kedua resistor dengan ukuran 10K Yang ketiga adalah soket audio 3,5 mili Nah sebagai contoh disini saya akan membuat 3 channel atau 3 output ya Untuk kalian silakan kalian buat 5 output atau 10 output terserah ya Caranya sama dengan cara menambahkan resistornya Karena saya pakai 3 channel otomatis setiap channel akan saya kasih 3 resistor Jadi misalnya kalian membuat 5 channel tinggal kalian kasih 5 resistor masing-masing channel ya Untuk modul penguat signal audio amplifiernya Sudah saya cantumkan di deskripsi video ini ya Kalian bisa cek Nah setelah dilakukan penyolderan seperti ini hasilnya ya Untuk soket bagian input kalian sambung dengan kabel seperti ini Untuk kabel tengah ini adalah kabel ground ya Untuk soket output kalian sambung dengan kabel seperti ini Yang tengah adalah ground Yang lain R dan L Kalian sambung masing-masing ke resistor bagian R dan L Selanjutnya untuk soket kedua sama ya Cara penyambungannya Kabel tengah adalah kabel ground Untuk RL nya kalian solder ke resistor satunya Selanjutnya untuk soket yang ketiga masih sama cara penyambungannya ya Untuk kabel ground bagian tengah Kita sambung belakangan ya Karena nanti akan digabung dengan kabel ground soket 1 dan soket 2 Nah jika sudah selesai penyambungan kabel R dan L nya Terakhir kita jadikan satu kabel ground soket 1, 2 dan 3 ya Ini selanjutnya akan kita sambungkan atau kita solder ke bagian ground modul penguat signal audio nya Nah pemasangan soket output sudah selesai Sekarang yang terakhir adalah pemasangan kabel input tegangan Nah disini untuk suplai tegangannya saya memakai baterai 3,7V ya Karena input tegangan kerja modul ini membutuhkan tegangan input 5V maksimal 15V Nah ternyata cukup mudah dan simple ya Untuk membuat audio distributor mini Jika diantara kalian ada pertanyaan ataupun saran Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah video ini Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya